selamat menikmati pelabuhan ratu disini lengkap ya ada jualan macam-macam ada baju, sayuran dan lain-lain perabot juga ada ada toko emas juga macam-macam pokoknya disini ini kita mau beli keset guys, beli keset di rumah belum ada keset ini suasana di dalam kita lihat suasana luarnya seperti ini ini kita tadi kita sudah belanja macam-macam ya ada cabai, kol, bawang merah bawang putih bawang daun, ricat, tumbar pokoknya macam-macam lah pokoknya ada sayuran-sayuran terong ini kita soalnya perdana nih belanja pertama kali di pasar pelabuhan ratu jadi macam-macam ya tadi tidak di video ya ini kita haus ya jadi kita mau beli es es campur ini esnya enak banget guys aku ketagihan seger nah ini kita mau beli karpet lantai gas karpet biar ini lantainya enggak kotor ya karena papannya ini jelek apa ya bahannya itu enggak rapet juga ya jadi kalau dibiarin aja itu kelihatan kotor nah ini kita juga mau beli kayak kasur lemari rak piring ya untuk isi rumah karena masih kosong ini saya beli di toko mebel tiga-tiga sampai sana ada sampai sana juga ada mau lihat boleh cuma di sana mal semua ada juga yang ini ini apa lemari oh itu lemari nah ini ada versi agak kecilnya itu kan yang besarnya ini tadi yang ini yang ini yang ini tadi katanya ini yang lanjut kita beli rice cooker guys karena belum punya rice cooker ini dilanjut mas bojo beli peralatan gak 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 tau apa ini sekop sama tambang ini kita juga mau beli karpet lantai yang permadani jadi kita memutuskan gak pakai apa kursi ruang tamu ya karena terlalu sempit jadi kita pakai karpet permadani saja ini saya mau beli sepatu bot itu buat apa namanya ya ke kebun ber berkebun ini mas bojo juga mau beli cangkul ini suasana di luarnya ya nah ini mau beli apa lagi tadi ya singkat cerita kita sudah sampai di rumah perjalanan dari pelabuhan ratu itu sekitar 30 menit nah ini saya mau lanjut pasang karpet lantai sederhana saja selamat selamat lantai selamat menikmati 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 selamat menikmati